Hai teman-teman sini saya menggunakan segitabel untuk mengambil konsentrat kiri karena ini hanya sekedar uji coba hanya sekedar tutorial itu saya hanya mengambil sedikit saja ya teman-teman ya oke teman-teman saya ambil dulu kita mau ambil dulu saya nggak bisa menggunakan satu tangan kita mau ambil dulu pirit ini oke teman-teman jadi kita sudah ambil piritnya sedikit nah tuh teman-teman bisa lihat tuh teman-temannya nah oke karena ini hari Jumat saya lanjutkan nanti setelah shalat Jumat dulu oke teman-teman kita taruh aja dulu disini karena ini sudah waktunya shalat Jumat oke teman-teman tunggu saja berapa itu Pak oke teman-teman jadi inilah piritnya giliran sekarang giliran ini yang kita mau kerjakan ya kita mau membuktikan bahwa pasir pirit dan pasir besi sebenarnya itu kerabat yang paling dekat karena pirit sendiri juga adalah besi yang terbungkus oke teman-teman tuh nah kita nggak melihat emas walaupun sebutir disitu ya jadi gimana caranya teman-teman jadi kita sudah mengumpulkan pirit untuk kita mau kan ya besok rencana saya mau kerjakan besok dan itu tutorialnya akan saya lanjutkan di episode berikutnya nah pertama-tama ya teman-teman memang pirit dan pasir besi ini cenderung diolah itu hampir sama cara ngolahnya itu hampir sama yang membedakan itu karena pasir besi yang kita maksud ini itu masih terbungkus dengan sulfida nah gimana caranya menghilangkan sulfida ini kan kami sudah seringkali menunjukkan tutorial tutorial gimana caranya mengendalikan sulfida dengan cara di roasting dengan panas yang cukup dengan waktu yang cukup biasanya kalau sudah melewati tahap itu ya teman-teman ya sulfida itu akan berkurang bahkan hilang ya sahabat boleh mencoba jadi kalau masih ada sulfurnya disitu itu berarti piritnya itu belum sepenuhnya hilang nah sementara disini kami merosting itu benar-benar hilang mana caranya mengetahui bahwa sulfurnya itu benar-benar hilang nah pada saat kita roasting pirit itu itu mengeluarkan api api yang berwarna biru tuh teman-teman ya itulah lapisan terakhir dari sulfida itu karena sulfida itu sebenarnya seperti minyak ya teman-teman ya saya sudah sering mencobanya dan tetap mengeluarkan api pada saat terakhir-terakhir itu teman-teman banyak juga teman-teman yang bertanya tentang peluk apa sih yang cocok buat menghadapi buat melogamkan konsentrat dari pirit ini memang untuk melogamkan konsentrat pirit teman-teman kita memang memerlukan beberapa flu yang digabung menjadi satu nah diantara flu yang kita gunakan itu termasuk borak soda as silikon oksida dan besi ya itulah bahan-bahan untuk membuat pirit buatan ya teman-teman namun ini pun juga ada tahap-tahapnya jika teman-teman tidak mampu untuk membuat atau teman-teman tidak tahu untuk membuat 5 flu ini nah solusi yang kami berikan adalah coba di roasting dengan cara yang sudah kami tunjukkan kita tidak perlu gunakan flu semacam itu teman-teman cukup teman-teman hanya menggunakan borak saja itu sudah bisa ya terus nanti kita memberi tembaga sebagai logam pengumpulnya nah makanya kalau kita belajar mengolah material ini teman-teman ya kita cari metode yang agak ringkas dengan hasil yang kurang lebih sama saya tidak menyarankan untuk teman-teman berputar-putar disitu berputar-putar disitu ujung-ujungnya hasilnya ya sebetul juga jadi saya harap teman-teman itu bisa memahami bahwa yang kami tunjukkan adalah cara ringkasnya saja ya sahabat boleh membuat plug dengan ini dan itu tuh itu boleh namun jujur aja teman-teman bahwa itu ribet ya mending teman-teman roasting aja itu materialnya kan gak ribet tuh tinggal menjaga apinya buat dia sepanas mungkin setelah selesai di roasting langsung siram dengan air jadi pada saat material masih panas-panas seperti itu itu langsung kita siram asapnya kan banyak teman-teman percayalah yang pergi itu tuh sebagian dari pengotor-pengotor yang ada di material itu saat itu sudah kita lakukan dan material ribet tadi itu akan berubah menjadi pasir hitam ya sedikit berkarat ya begitu teman-teman nah sementara teman-teman yang sering melogamkan yang kadang-kadang dia bertanya bang ini kok sulit melogam ya tembaganya sulit meleleh sebenarnya itu teman-teman ya itu mungkin saja suhunya itu belum nyampe belum sampai suhunya itu mungkin saja dia menggunakan alat bakar yang panasnya itu gak terkurung ya dia menggunakan kompresor dan LPG dan gak terkurung panasnya itu nah alat semacam itu seharusnya kita buatkan semacam tungku jadi panasnya itu terkurung berbeda kalau blender yang seperti saya gunakan itu itu berbeda itu yang seperti itu itu gak perlu dikurung pun panasnya bisa nyampe seribu tuh teman-teman ya makanya untuk di tahap ini kalau untuk mau belajar saya sarankan gunakan blender seperti itu yang disambung dengan oksigen dan LPG karena suhu yang kita mau capai itu agak mudah tuh teman-teman kita lebih mudah mencapai suhu seribu menggunakan alat bakar seperti itu ya namun bukan berarti alat yang menggunakan trok berarti gak bisa itu memang bisa tuh teman-teman pasangkan dengan tungkunya agar lebih mudah kita mencapai suhu seribu bahkan diatas seribu itu memang bisa tapi panasnya itu dikurung ya begitu teman-teman jangan lupa pada saat membulionkan itu selalu juga siapkan timah hitam untuk membersihkan bulion-bulion itu dari pengotor ya kami sudah sangat sering menjelaskan tentang itu teman-teman tutorialnya itu udah banyak kami tunjukkan bahwa kalau membersihkan bahwa kalau melogamkan konsentrat pasir hitam itu harus menggunakan tembakan dan kita bersihkan menggunakan timah hitam jangan pakai timah putih atau timah solder ya itu lebih baik itu menggunakan timah hitam oke teman-teman ya saya harap teman-teman bisa memahami bahwa memang hubungan antara pasir hitam dan batuan pirit itu memang dekat teman-teman ya karena batuan pirit aja kalau kita hancurkan dan kita haluskan lalu kita lanjut dengan merosting panasnya cukup waktunya cukup batuan pirit pasir pirit itu nanti berubah menjadi pasir hitam juga yang kalau dimagnet ya lengket nah memang jika piritnya sudah pergi itu bukan cuma besi yang ada disitu itu pasir-pasir kuarsa juga pun ada jadi pirit bukan hanya membungkus semata membungkus pasir besi saja ya teman-temannya enggak dia juga membungkus emas-emas yang ada di sekitaran itu di sekitaran besi itu ya termasuk pasir-pasir halus yang dari kuarsa itu semuanya akan dibungkus itu jadilah dia berbentuk batu yang ada pirit itu ya gitu teman-teman oke sahabat-sahabatku saya harap teman-teman sudah paham bahwa memang pirit dan pasir besi itu kerabat dekat cenderung bersaudara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih